Salam Persaudaran dari Bukit Sandar Matahari Leda Lerong Kami menyapamu semua dalam senandung ucap Salam dalam Sang Sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini Edisi 24 November 2021 Rabu, Pekan Biasa ke-34 Disusun oleh Frater Fodisija SVD Dan dibawakan oleh Frater Nandoliko SVD Selamat mendengarkan Terima kasih telah menonton Bacaan diambil dari Injil Lukas Bab 21 Ayat 12-19 Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat Dimasukkan ke dalam penjara Dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi Sebab itu tetap teguhlah di dalam hatimu Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu Aku sendirilah yang akan memberikan kalian kata-kata hikmat Sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu Saudara-saudaramu Kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu Dan beberapa orang diantaramu akan dibunuh Karena namaku kalian akan dibenci semua orang Tetapi tidak sehalaipun rambut kepalamu akan hilang Kalau kalian tetap bertahan Kalian akan memperoleh hidupmu Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu Saudara-saudari Pencinta sang sabda yang terkasih dalam Tuhan Renungan kita hari ini berjudul Bertahan demi kerajaan Allah Dalam Injil hari ini Yesus memperingati para muridnya Agar tetap bertahan demi namanya Yesus menjelaskan bahwa resiko dan bahaya menjadi muridnya Menjadi muridnya berarti siap menanggung sengsara Dan bahkan mati demi namanya Akan tetapi pada akhir sabdanya Yesus menjanjikan kehidupan yang sesungguhnya Mereka akan memperolehnya jika mereka mampu bertahan dalam tantangan-tantangan berat tersebut Sabda Yesus ini Mengingatkan kita tentang sikap iman yang teguh akan Yesus Ia tidak menjanjikan keindahan sepanjang hidup kita Melainkan ada juga tantangan berupa pendaritaan Kesediaan mengikuti Yesus adalah soal kesiap sediaan memikul salib berat Namun pada saat itulah kualitas iman kita diuji Selain itu kita juga berkesempatan untuk bersaksi tentang Kristus sendiri Dengan kata lain tantangan bukan menjadi penghalang Melainkan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Pencinta sang sabda yang terkasih Pendaritaan merupakan suatu situasi yang sering dihindari oleh kebanyakan orang Namun pendaritaan yang dimaksudkan Yesus adalah pendaritaan yang akan mendatangkan keselamatan Maksudnya pendaritaan itu dialami dalam rangka mengikuti Yesus Itu berarti ketika kita bersaksi tentang Yesus Kita akan dapat mengatasi setiap tantangan yang menghadang Sebab Yesus sendirilah yang bekerja dalam diri kita Dia yang kita wartakan tidak membiarkan kita berjalan sendirian Yesus mengajak para muridnya dan kita agar tidak takut terhadap tantangan-tantangan yang datang Janji Yesus untuk menyertai adalah jaminan keselamatan yang kita butuhkan dalam melaksanakan karya pewartaan Oleh karena itu yang terpenting adalah tanggapan kita sekalian terhadap ajakan Yesus Yakni iman yang teguh Iman akan Yesus adalah sikap yang dapat membungkam ketakutan Iman adalah syarat yang harus kita penuhi untuk memperoleh keberhasilan dan kemuliaan Oleh karena itu kita diajak untuk selalu teguh dalam iman akan Yesus Kristus Yesus mengingatkan kita agar selalu mengandalkan dia dalam tugas pewartaan kita Hanya dalam dia kita dapat mengubah penderitaan menjadi kemuliaan Ya Tuhan tambahkanlah iman kami akan dikau Agar kami mampu bertahan dalam penderitaan Sehingga mampu mewartakan kabar cinta kasihmu kepada sesama Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leru Semoga sang sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari dengarkan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leru Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledelero.org Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton